Jalan di Kampung Cikarembi Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dipenuhi ratusan warga yang akan menggelar Perang Tomat Busuk atau Rempuk Tarung Adu Tomat. Pembukaan Perang Tomat dibuka iringan penari untuk menyambut para prajurit Perang Tomat. Pemanasan dilakukan dengan cara saling melempar tomat oleh prajurit kepada lawannya. Para prajurit yang ikut dalam Perang Tomat tak sembarang, namun dipekali dengan tameng dan penutup wajah yang terbuat dari anyaman bambu. Gelak tawa dan teriakan membahana karena ribuan tomat berterbangan ke segala penjuru dan menyasar siapa saja yang ada di lokasi tersebut. Hal tersebut merupakan ekspresi kegembiraan warga kampung Cikarembi yang sedang menggelar Perang Tomat. Di Perang Tomat atau Rempuk Tarung, tidak hanya kedua kubu yang saling melempar tomat, namun warga yang menyaksikan ikut larut dalam kemeriahan rempuk adu tomat yang ikut saling membalas lemparan tomat ke berbagai arah. Tidak sedikit, warga yang sedang menonton pun kaleng kabut karena banyak terkena lemparan tomat. Tomat dalam keranjang anyaman bambu merupakan tomat yang dianggap sudah tidak layak atau busuk. Dan tomat inilah yang dijadikan sebagai amunisi untuk tradisi tahunan rempuk adu tomat atau perang. Menurut tokoh adat Abah Nanu Muda, tradisi perang tomat digelar sebagai simbol membuang sifat-sifat buruk yang ada pada diri warga. Perang tomat ini ada dua hal, pempercayaan terhadap suku percaya budaya dan alam. Budaya berkaitan di sini ada kegiatan, kegiatan, ngeruan bumi, kajat buruan, dan alam kaitan dengan tanaman sayur. Warga berharap dengan digelarnya perang tomat ini, pemerintah setempat bisa memberi perhatian dan solusi kepada para petani tomat yang saat ini hasil bumi terutama tomat yang sedang murah harganya.